Ciuman seharga 2 dolar? Cara yang cukup baik untuk mendapatkan uang. Tapi kau tidak bisa memilih pelangganmu. Penggemar sejati pasti punya poster idola di kamar mereka. Mary, Megan, dan Erika tidak terkecuali. Kabar baiknya, bintang favorit mereka akan segera datang mengadakan konser ke kota mereka. Tapi mereka sedang bokeh. Yang bisa mereka lakukan hanya menonton videonya di YouTube. Dan bermimpi bahwa suatu hari mereka bisa menonton konsernya secara langsung. Tidak, teman-teman. Kita tidak bisa melakukan itu. Kita harus kejar mimpi kita. Tidak bisakah mencari uang? Coba lihat yang kita punya. Hmm, tidak banyak. Hanya cukup untuk membeli es loli di luar tempat konser. Kita perlu ide usaha rimpisan. Baiklah, ayo menjadi kaya. Kita sudah mempunyai 2 ide yang menarik. Bagaimana jika mencoba menjadi peramal? Memprediksi cinta demi uang. Bukankah itu ide usaha yang bagus? Sihir, ritual, ramalan. Kurasa kita memilih ide yang bagus. Riasan agak norak dan bola kristal yang cantik. Rahasia sukses adalah kerja sama tim. Erika berbicara dengan pengunjung. Sementara Mary membagikan petunjuk ke headphone-nya. Kita harus cepat. Pelanggan pertama sudah di depan pintu. Gadis cantik ini ingin tahu apa dia punya masa depan dengan pria ini. Erika mulai bekerja. Dan para gadis melakukan kerja bagus. Erika pura-pura membaca auranya. Biar ku lihat yang didambakan hatimu. Sementara Mary menelusuri media sosialnya. Kau dengar, pria itu memberi tanda suka. Berarti ada kesempatan. Kau sekedar memberi tahu pelangganmu bahwa kau melihat pernikahan dan 2 anak yang lucu. Orang-orang sangat mudah percaya apa yang ingin mereka dengar. Megan punya pendekatan yang berbeda. Dia coba menghasilkan uang dari karya seninya. Gambar potret seharga 1 dolar cukup lumayan. Tapi pertama, kau harus menarik perhatian pelangganmu. Para gadis membuat iklan promosi secara total. Erika berperan sebagai pelanggan palsu yang sangat menyukai hasil gambar potretnya. Dia menjadi contoh menarik bagi orang-orang yang lewat. Begitu ada pelanggan pertama yang datang, kau bisa berkreasi. Semoga si pelanggan menyukai hasilnya. Tapi Megan belum lulus dari sekolah seni. Jadi butuh waktu lama untuk menyelesaikannya. Dan hasilnya juga tidak terlalu bagus. Untunglah dia masih mendapatkan uangnya. Ya, tapi apa yang kau harapkan dengan 1 dolar? Para gadis merayakan penghasilan pertama mereka. Sayangnya tidak mendatangkan begitu banyak pelanggan. Bagaimana dengan usaha rintisan ini? Jasa merawat kebun. Kelihatannya tidak sulit. Memotong rumput, merapikan tanaman. Megan dan Mary jelas bisa melakukannya. Tapi si pelanggan bisa bermacam-macam. Potong rumputnya, tapi jangan coba-coba potong bunga asternya. Pelanggan itu adalah raja. Waktunya untuk bekerja. Tampaknya Mary menjadi pengangguran di sini. Megan mampu mengerjakan semuanya sendiri. Tapi mereka melakukan hal yang ceroboh. Oops, oh tidak. Kita merusak bunga kesayangan klien. Kita harus melakukan sesuatu sekarang. Baik, tancapkan saja bunganya kembali. Lalu terima pembayaran dari orang kaya ini dan pulang. Semoga dia tidak curiga apapun. Pelanggan puas dengan rumput yang sudah dipotong. Kita lihat yang dia katakan saat bunga-bunganya mulai mati. Tidak, desain taman jelas bukan keahlian mereka. Kau perlu berpikir keras untuk menghasilkan uang. Buka salon Tato? Itu cukup meyakinkan. Tapi kenapa perlu tiga pekerja Tato? Kalian akan tahu. Ini dia pelanggan pertama. Dia tahu persis apa yang dia mau. Sketsa yang bagus. Namun para gadis bertindak sedikit licik. Bukannya membuat Tato sungguhan, tapi Tato temporer. Saat Erika mengurus tikernya, Mary membuat suara dengan mesin Tato. Dan Megan membuat pertunjukan sulap. Trik sulap untuk mengalihkan perhatian pelanggan. Pintar! Agar lebih meyakinkan, tubuh pelayan harus ditusuk-tusuk agar terasa seperti Tato sungguhan. Semuanya senang. Baik si pelanggan maupun para pengusaha muda. Dan pembayaran untuk jasa ini tidak bisa dikembalikan. Waktunya untuk serius. Ayo buka salon kecantikan. Salon yang khusus untuk menghilangkan jerawat. Kita punya semua yang diperlukan. Sarung tangan, papan petunjuk. Menutupi kekurangan pengetahuan sambil berjalan. Ini dia pelanggan jerawat pertama kita. Oh, kau pasti masuk pintu yang salah. Oh, dia punya uang. Itu berbeda. Pelanggan terhormat, selamat datang. Ambil saja alat dan kau siap bekerja. Ini pekerjaan yang sulit, tapi kau akan lakukan apapun demi mimpimu. Bahkan mengubah seseorang seperti dia jadi pangeran. Tapi rupanya tidak berjalan baik. Jerawat baru bermunculan di wajahnya secepat kilat. Tidak ada yang bisa membantunya lagi. Ehm, kau yakin ini tidak menular? Para gadis jelas tidak suka ide usaha rintisan ini. Cuci gudang sepertinya usaha yang cocok. Bersihkan lemari bajumu sekaligus menghasilkan uang. Semua pembeli boleh datang ke sini. Iyuh, apa ini? Tapi kurasa aku mau beli gaun ini. Sepertinya bisnis kita sukses. Sepatu ini sangat cocok dengan bajumu. Hebat! Laku satu lagi. Semua orang bisa menemukan yang mereka cari. Lihat? Ada pembeli untuk barang terkecil sekalipun. Sampah satu orang adalah harta karun bagi orang lain. Oh, ini pria berjerawat datang lagi. Tidak ada apa-apa untukmu di sini. Dan ini jelas bukanlah ukuranmu. Tapi uang bisa melelehkan hati siapapun. Bagaimana kalau beli kacamata ini? Merah muda, warna kesukaanku. Kita semua bersenang-senang dan bahkan menghasilkan banyak uang. Oho, berantakan sekali. Ruangan ini harus segera dibersihkan. Tapi untungnya wanita tua ini punya pembantu. Mereka akan bersihkan tempat ini dengan harga terjangkau. Bisnis kebersihan Megan dan Erika sedang beraksi. Banyak yang harus dibersihkan. Dan si wanita tua terus melemparkan tugas tambahan. Pelanggan yang payah. Dalam dua jam, semuanya menjadi bersih. Kerja bagus. Tapi si nenek tidak berhenti. Kenapa dia jahat sekali? Saat tiba waktunya untuk membayar, situasinya semakin buruk. Dari mana datangnya sampah ini? Kami baru membersihkannya. Entahlah. Aku tidak mau bayar penuh jika hasilnya berantakan begini. Apa? Hanya beberapa koin untuk pekerjaan setengah hari? Kita harus mengakhiri usaha rintisan ini. Tapi kau bisa bekerja di periklanan. Ini pekerjaan luar ruangan yang mudah. Apa yang bisa kau inginkan? Tapi pertama, kau harus luangkan waktu sepanjang hari memasang iklan untuk jasamu sendiri. Itu ide yang aneh. Mungkin seharusnya cari pelanggan di internet saja. Mary punya usaha rintisan sendiri. Mengasuh anak untuk menghasilkan uang. Dia memutuskan menjadi pengasuh anak. Ada sangat banyak pelanggan. Dan begitu banyak anak-anak. Mary ingin mulai dengan satu anak karena dia belum berpengalaman. Tapi dia sangat membutuhkan uangnya. Mary benar-benar bersemangat. Kau mau membaca buku? Tidak, itu membosankan. Anak-anak ini tidak tertarik dengan dongeng. Beri mereka alat rias. Wups! Kuas-kuas kesukaanku! Ayolah, berhati-hati. Saat Mary menangisi kuasnya, kacamata dan lipsticknya mendapat giliran. Oh, tidak! Ini lipstick mahal super awet. Ini mimpi buruk. Begitu kau berbalik badan, mereka menghancurkan sesuatu. Sepertinya ini bukan hari sempurna untuk pengasuh kita. Oh, tidak! Seorang anak lagi. Aku tidak sabar agar hari ini segera berakhir. Waktunya pembuktian. Saatnya menghitung penghasilan. Berapa banyak yang kita hasilkan dari usaha ini? Berapa banyak? Masih tidak cukup. Oh, kita masih punya koin dari wanita tua itu. Baiklah, sekarang uangnya pas untuk membeli tiga tiket. Yeay! Mimpi kita menjadi kenyataan. Siap-siap, Billy. Kami berangkat. Wuhu! Kami sangat bersenang-senang. Wow, aku nyaris menyentuh sang bintang. Para gadis menemukan ratusan usaha rintisan demi momen ini. Suka ide usaha rintisan kami? Konser siapa yang ingin kalian tonton? Ceritakan di kolom komentar. Dan jangan lupa untuk sukai video ini. Berlangganan saluran kami dan klik bell-nya agar tak ketinggalan ide untuk menghasilkan uang dari Trum Trum Selek. Terima kasih telah menonton!